Halo sahabat property sekarang kita ada hal yang baru lagi bersama karena ada perpanjangan dp0 persen untuk KPR diakini berikan dampak luas KPR ekonomi nasional jadi intinya masih diperpanjang oleh pemerintah negara ini dp0 persen untuk perumahan subsidi Oke sahabat properti ini kita ambil dari tribunews.com Jakarta Oke kita bacakan ya Nah untuk memperpanjang kebijakan pelonggara Syuluan to fill you LTV ke dan faneng singvili TV kebijakan ini memang memungkinkan masyarakat membeli properti menangkap dengan fasisis payment dp0 persen marina novita countrymanager rumah.com mengatakan perpanjangnya diharapkan bisa mempertahankan transit tren positif sektor properti yang sudah cukup membaik selama setan terakhir menurutnya stimulus pemerintah berupa dp0 persen diluncurkan tahun lalu terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan ekonomi di sektor properti jadi maksudnya sahabat properti dengan diperpanjangnya sistem dp0 persen oleh bank BI maka tingkat mempengaruhi tingkatnya signifikan mempengaruhi ekonomi di Indonesia khususnya properti Oke makanya diperpanjang apalagi Indonesia properti kata Marine merupakan sektor strategis melibatkan 174 sektor lainnya dan 350 jenis industri terkait skala kecil sehingga memiliki multiplayer efek bagi pemulihan ekonomi nasional perpanjangan kebijakan stimulus dp0 persen untuk sektor properti perlu dimaksimalkan manfaatnya terutama bagi pencair rumah Pak Pemarine menyebabkan karena itu Marine menyebut para pengembang harus memperhatikan beberapa aspek penting yang menjadi perhatian para pencair rumah sebagaimana terlihat di hasil survei jadi perpanjangan dp0 persennya juga berada ada pengaruhnya terhadap pengembang perumahan sebenarnya sahabat properti dan juga nah survei ini berdasarkan seluruh responden dari seluruh Indonesia berlangsung Juni hingga 2022 yang menyebut beberapa aspek penting diperlihatkan bagi para pencair rumah di Indonesia diantaranya mereka makin peduli dengan lingkungan sekitar hunian sekaligus memikirkan aspek pandemi sebanyak 83 persen responden rusurupi mengatakan bersedia lebih dari untuk properti memiliki fitur ramah lingkungan dan kesehatan oke ya Nah hasil survei rumah lekom konsumen 2002 khawatir dengan perubahan iklim yang pengaruhi properti dinyatakan sampai persen mayoritas responden menyatakan beberapa hal seperti banjir gempa ini kita cepat-cepatin aja saya bacaannya sementara mayoritas responden menganggap bahwa kehidupan mereka yang bantan itu penting jadi diperpanjang jadi begini ini sahabat ini kalau balik lagi ke sini ya Oh perlonggar rasio lift itu untuk untuk pening sing dp0 persen setiap pemain properti hingga 31 Desember maksudnya 2003 Hai jadi masih diperpanjang jadi kalau sahabat properti bagi anda-anda ingin memiliki rumah subsidi ya dari setelah sekarang sekarang ini sampai 31 Desember nanti masih ada satu tahun lagi sahabat properti ada peluang untuk mengambil dp0 persen akan ketika kita bahas ya apa pengaruh dp0 persen ini terhadap pembayaran bulannya nanti oleh secara customer Oke nah dp0 persen ini sahabat seperti kalau kami sebagai pengembang itu kelebihannya kelebihannya cuma satu saja kelebihan customer untuk mendapatkan rumah awal tuh dp0 persen tapi Oh biasanya Oh kredit-kredit plafon kreditnya yang lebih besar sahabat properti contoh begini harga rumah 150 juta tapi kalau dia pakai dp misalnya sepuluh persen maka dia kalau kredit-kredit plafonnya jadi 90 90% kalau dp0 persen maka berarti berarti dia pelafon kredit yang diberikan bank kepada calon customer itu dia 100% jadi kalau harga rumah 150 maka calon customer berhutang 150 otomatis biasanya angsurannya juga besar sahabat properti Oke kekurangannya sebenarnya tapi kelebihannya ya anda hanya tinggal wk tp kakak udah dapat rumah gitu Oke selanjutnya kita terbatakan dari sesuai P juga menggabungkan konsumsi properti mempertimbangkan berapa fitur properti penting setelah jadi transisi kopi semula sebagai endemik Oke menurut menurutnya dua fitur penting yang paling banyak dinyatakan responden adalah kedekatan dengan transportasi umum kedekatan dengan area hijau masing-masing dikembangkan sini 94 persen responden artinya hasil survei ini responden itu maksudnya siang ingin menghuni rumah itu ternyata orang mau membeli rumah itu membeli perumahan di sekitar situ ternyata melihat kedekatan dengan transportasi umum dekat di apa tidak dengan terdekatan dengan area hijau apa tidak nah itu juga mempengaruhi daya beli masyarakat kepada di perumahan tersebut sahabat itu maksudnya dari dari penyataan ini ya nah berarti sebagai pengembang kita sebagai pengembang perumahan juga harus memikirkan konsep-konsep perumahan dunianya layak penghuni seperti itu kita merobah konsep ternyata sekarang calon penghuni rumah tersebut orang sudah melihat ho rumahnya tidak hanya murah layak ditempati tapi nilai value apa yang bisa mereka mereka ambil di kalau mereka beli rumah di tersebut misalnya seperti tadi transportasi tidak transportasi dekat area hijau dekat dekat kemana-mana daerah bisnis misalnya seperti itu ya nah oke kita lanjut fitur produk lainnya yang rasa penting ada seponnya ada hunianya miliki area untuk anak-anak bermain dan belajar penjadikan 50 persen responden nah ini yang penting sahabat politik hatinya dari hasil survei tersebut mereka lebih banyak menginginkan ada enggak ada enggak di perumahan tersebut untuk permainan anak-anak ini yang masukkan fasilitas sosial dan fasilitas umum oke nah kedekatan hunian dengan gerai makanan dan minuman serta pusat perbelanjaan juga mengedipitir penting ditemukan oleh 53 persen responden artinya responden juga melihat asil survei tersebut orang mau membeli di perumahan tersebut orang melihat seberapa dekatkah tempat pusat perbelanjaan ini juga fitur penting perbelanjaan tempat permainan anak-anak artinya mereka dibeli rumah tersebut tidak jauh-jauh untuk fasilitas misalnya untuk bisnis contohnya seperti itu oke lanjut ya nama ini menuturkan hasil supi juga menunjukkan 7 persen responden merasa telah memiliki pengetahuan yang cukup dalam usaha pembelian hunian oke namun ternyata mereka juga belum sepenuhnya tahu aspek-aspek penting justru perlu mereka ketahui nyatanya hanya 16 persen responden mereka tahu tentang seluruh aspek pembelian hunian dari aspek pembelian hunian menyebut paling tidak diketahui adalah tidak mengetahui seputar biaya-biaya ekstra perlu mengeluarkan satu pembelian hunian nah ini yang penting ternyata banyak juga responden tidak mengetahui biaya-biaya ekstra dari depoper misalnya ada biaya pajak biaya-biaya untuk KPR bank dan biaya lain nah itu yang juga belum mereka ketahui selanjutnya 14 persen responden tidak mengetahui seputar kemampuan finansial nah kemampuan finansial terlepas dari kekurangan tersebut ketika milik lokasi rumah hasil sepi menjadikan 45 persen akan mempertimbangkan infrastruktur ternyata 45 persen responden mempertimbangkan ada infrastruktur di rumah tersebut apakah sudah ada apa belum oke nah infrastruktur masa depannya pertimbangan responden adalah bus kota 30 persen gencarnya pembelian yang persen transportasi juga mempengaruhi apakah perumahan yang di yang developer tawarkan kepada carang customer nya layak huni apakah tidak oke sahabat property kalau ada pertanyaan dari anda komen di bawah nanti kita akan jawab pertanyaan anda ya kami rasa cukup sekian berita hari ini tribun dari tribun bisnis.com semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita werd tinggalkan selamat menikmati